Untuk record-nya. Ya, silahkan. Terima kasih. Ya, Mbak Nul tadi dari BOSDM. Kita buka, sudah diberitahukan kan tugasnya Ketua Kelas. Sudah membagi, Pak? Belum. Apa, Bu? Jadi, berarti pertama Pak Ramadhani saja untuk buka, ya. Terus yang baca doa ada? Yang baca doa Mas Hamid saja berarti. Yang merekam juga ada ya. Sudah ditugaskan untuk hari ini. Silahkan dibuka, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 berin angkatan 2 kelas A tahun 2024, jumlah anggota 10 orang lengkap siap menerima materi. Ya, laksanakan. Siap, laksanakan. Baik, pada semua peserta hari ini, di awal pembelajaran kita hari ini, mari kita mulai dengan berdoa, menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Lapor peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 berin angkatan 2 kelas A tahun 2024, siap menerima materi, Ibu. Ya, peserta lengkap, menyalakan video semua. Menyalakan video, ini yang Pak Doni ada. Nah, ya, tugasnya ketua. Mohon maaf, ada gangguan. Saya lagi coba. Oke, enggak apa-apa. Orang gangguan bagaimana ya? Pokoknya sudah berusaha. Semua lengkap ya, pakaiannya. Lengkap, Ibu. Baik. Ya, kita bisa mulai. Kita ini, hari ini 3 JP, agenda pertama dari 9.45 sampai pukul 12. Ya. Baik, Bapak, Ibu. Saya boleh share screen ya. Ya. Apa sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Semangat pagi. Kita jawab, pagi, pagi, pagi. Oke. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. Baik. Tadi kita mulai pembukaan. Bahkan sebelum pembukaan ada pertemuan dulu ya. Menunjuk ketua kelasnya ya. Nah, jadi materi pertama ini adalah agenda satu. Yaitu tentang wawasan kebangsaan dan analisis isu kontemporer. Ya. Nah, Bapak, Ibu, peserta Lasar Angkatan 2 tahun 2024 yang berbahagia. Saya tahu, Bapak, Ibu, ini adalah para perliset. Ya. Tentu orang-orang hebat. Betul nggak? Sudah S3 semua ya, Bapak, Ibu, ya? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Ya, makanya Bapak, Ibu ini adalah orang-orang hebat yang memang kita benar-benar harus menjadi PNS yang profesional, berkualitas. Berkualitas artinya bermanfaat. Baik. Jadi, sebelum kita memulai acara, ini kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang mana ini untuk melembangkan jiwa patriot kita. Untuk menyanyi lagu Indonesia Raya, kita duduk tegak. Ya. Lalu kita nyanyi, kita dengarkan dan kita nyanyikan. Raya. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita sehat dan kita sukses jadi hari ini Bapak Ibu sungguh luar biasa baik Bapak Ibu sekarang untuk menyemangati Bapak Ibu sendiri Bapak Ibu harus tersenyum Ayo Lihatkan semua senyumnya Ke kiri 2 cm Ke kanan 2 cm Ke atas 3 cm Ayo lakukan Bapak Ibu Semua Ada yang belum? Pak Ramadoni Ayo Ke atasnya belum Baru tersenyum saja Semua-semua Kita 10 orang kelihatan semuanya Semua sudah Ayo Semua sudah melakukan senyum Menyemangati diri kita sendiri Hari ini hari pertama Bapak Ibu Tentu masih luar biasa Semangatnya Iya gak Bapak Ibu? Tentu pastinya demikian Baik Nah saya ingin Memperkenalkan diri dulu ya Jadi Apa namanya Nama saya Asih Setiawati Saya Widya Iswara Ahli Utama Satger saya Direkturat Pengembangan Kompetensi Deputi Sumber Daya Manusia IPEC Hobi Hobi Apa ya? Aduh Jalan-jalan deh Kita jalan-jalan aja Dan senang tentunya Apa motivasi masuk Brin? Karena waktu Brin berdiri Ya Saya sudah jadi Widya Iswara Ya Waktu itu Brin kan tahun 2020 Ya Saya sudah jadi Widya Iswara Sejak 2014 Waktu itu saya Aslinya dari Kementerian Riset Dan Teknologi Brin Ya Jadi dari Kemen Riset Ibu pernah tahu kan Kemen Riset Ini Brin itu kan Penggabungan dari Kemen Riset Dari Lembaga-lembaga Lipi Lapan Ya Semua Peneliti yang ada di Kementerian itu Bergabung semua Di sini Dan saya sudah jadi Widya Iswara Dan Motivasi masuk Brin ya Karena saya sudah jadi Widya Iswara Ya Ingin Menjadi Widya Iswara Yang bermanfaat Ya Usia saya sudah tidak muda Seperti Bapak Ibu ya Sudah Sudah masuk Angka 6 Kan Depannya Kalau Bapak Ibu masih 20-an mungkin ya Kalau saya sudah Angka 6 Masuknya ya Bapak Ibu Nah Sekarang Saya ingin Mendengarkan Ya Dari Bapak Ibu Saya sudah Memperkenalkan diri Sekarang Waktunya Bapak Ibu Untuk Perkenalan Satu orang Di kelompok kita ya Yaitu Nama Satkernya Apa Kemudian Hobi Dan motivasi Bapak Ibu Yang sudah hebat-hebat Ini Sebagai perisat Masuk Brin nih Motivasinya apa Silahkan Saya aslinya dari Bali Motivasi masuk Brin nih Adalah Ingin menjadi PNS Dengan keilmuan Yang saya miliki Dan berharap Keilmuan saya Bisa menjadi Bermanfaat Orang banyak Terima kasih Dan salam kenal Semoga kita bisa Bekerja sama dengan Baik di Latsar Kali ini Dan seterusnya Sebagai Anggota Brin Tunjuk temennya Saya nunjuk Mas Fahrul Silahkan Mas Fahrul Terima kasih Terima kasih Dan teman-teman sekalian Perkenalkan nama saya Muhammad Fahrodin Jadi Panggilan saya Bisa dipanggil Pak Fahrodin Atau Pak Ruli Saya asli dari Jawa Timur Dari Gersing Kemudian Satkar saya Di pusat riset komputasi Tapi Basis Basis Apa Keilmuan saya Adalah di Matematika terapan Begitu Untuk yang hobi Hobi Saya dulunya Hobi Sepak bola Nah sekarang Sudah beralih ke Badminton Ke badminton Barangkali teman-teman Ada yang Nah Motivasi saya Sebenarnya Ingin menjadi Preset Dengan Apa ya Yang high impact Aja sih Supaya bisa Bermanfaat Amin Terima kasih Selanjutnya Saya mungkin Menunjuk Menunjuk Siapa ya Mas Ramadhani Bapak Ketua kelas Oke baik Bapak Ibu Semua yang saya hormati Perkenalkan Nama saya Ramadhani Asal dari Padang Satuan Kerja Pendidikan Backgroundnya Pendidikan Matematika Hobi 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 Menonton Badminton Dan banyak Dan banyak Dan banyak sebenarnya Untuk mengisi Hari-hari Agar tidak terlalu Monoton Motivasi Masuk BRIN Yaitu ingin Mengabdi kepada negara Melalui Meneliti Dan menjadi Bagian dari Pionir Nanti Insya Allah Dalam mencapai Indonesia Emas 2045 Terima kasih Amin Kita tunggu ini Menjadi Pionir Pak Ramadhani Selanjutnya Siapa Pak Ramadhani Ibu Tika Terima kasih Perkenalkan Nama saya Tika Habjarah Sulegan Saya biasa Dipanggil Tika Saya berasal dari PR Agroindustri Hobi saya Berkebun Dan juga Senang Motivasi Masuk BRIN Saya ingin Berkontribusi Pada Indonesia Khususnya Untuk kemajuan E-Tek Di bidang Agroindustri Dalam mendukung Kemajuan produk Agroindustri Ekspor Indonesia Itu saja Terima kasih Alhamdulillah Tunjuk siapa Mbak Oke Saya tunjuk Mbak Asmida Silakan Terima kasih Mbak Tika Perkenalkan Nama saya Asmida Herawati Saya berasal dari Bengkulu Sekarang Di set Kes pusat Riset Motonika Hobi saya Jalan-jalan Nonton Terus Motivasi saya Saya berharap Ilmu saya Bisa Bermanfaat Untuk Masyarakat Banyak Seperti itu Terima kasih Selanjutnya Saya menunjuk Mas Oh Hai Di Mit Siapa? Mas Oh Hai Mit Sesu Anak Namanya Siap Selamat Siang Kan-takan Semuanya Nama saya Suara saya Kedengeran ya Ya jelas Baik Nama saya Itu Memang Agak Unik ya Teman-teman Dan juga Bu Asih Selalu Siap kali Yang pertama Menyebut Nama saya Susah Nama saya Emang Dari lahir Sudah dibilang Kayak gitu Bu Jadi Nama saya Itu Uhaimid Birito Irobi Bisa dipanggil Hamid Dan Hamid Bu Nah Satuan kerja saya Di pusat riset Pemerintahan Dalam negeri Sehobi Jalan-jalan Nonton Terus Motivasi Masuk Bisa Memberikan Riset Yang Berdampak Terutama Untuk Indonesia Bagian Timur Karena Ya memang Banyak Yang Perlu Dikerjakan Dan Kebetulan Saya Banyak Sotara-sotara Yang Merantau Di daerah-daerah Timur Bu Jadi Saya Juga Concern Di Sekitar Sana Asli Saya Dari Semarang Cuman Sudah Lama Di Pekasi Jadi Sudah Terkontaminasi Bahasa-bahasanya Ini Terus Saja Dari Saya Mohon Bimbingan Dan Kerjasamanya Rekan-rekan Semuanya Terima kasih Saya Menunjuk Mas Davin Terima kasih Mas Hai Semoga Tidak Salah Bicara Selamat Pagi Bu Asli Dan Perkenalkan Perkenalkan Nama Saya Davin Pilo Asal Dari Jakarta Satuan Kerja Sama Dengan Mbak Asmi Saya Di Pusat Riset Fotonika Hobinya Mungkin Badminton Kali Dan Baca Komik Kalau Motivasi Masuk Brain Karena Saya sendiri Melihat Indonesia Adalah Negara Yang Besar Dengan Potensi Yang Begitu Luar Biasa Dan Saya Berharap Dari Sejak Waktu dulu Pas terima Dasar LPDP Saya tulis Saya Saya Bermimpi Indonesia Bisa jadi Negara Yang Memimpin Di dalam Perkembangan Riset Teknologi Dan Pendidikan Dan Saya Berharap Masukkan Saya Ke Brain Ini Bisa Berkontribusi Dalam Memujudkan Mimpi Mungkin Terima kasih Terima kasih Mimpi Lanjut Siapa lagi Mungkin Mbak Epita Ya Belum Silahkan Epik Selamat pagi Teman-teman Dari Pengajar Perkenalkan Nama saya Epwita Astria Panggilannya Wiwit Atau Astria Saya Berasal Dari Sumatera Barat Kemudian Sekarang Saya Berada Di Satuan Kerja Pusat Riset Teknologi Polymer Untuk Hobi Hobi Saya Adalah Berpetualang Di Alam Biasa Itu Naik Gunung Atau Camping Di Hutan Dan Membaca Buku Dan Komik Juga Kemudian Motivasi Masuk BIN Adalah Saya Ingin Berkontribusi Di bidang riset Khususnya Di bidang Kimia Dan Juga Ingin Menjadi Profesor Riset Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Lanjut Siapa yang Ditunjuk Siapa yang Belum Dua lagi Bapak Doni Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Nama 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 Saya Doni Driputra Dari Busat Riset Fisika Kuantum Habis Saya Main Gitar Motivasi Masuk BRIN Adalah Saya Ingin Memajukan Indonesia Dalam Basic Science Terima Kasih Lanjut Siapa Berikutnya Satu Lagi Siapa Saya Saya Siapa Nisa Terima kasih Nama saya Heronisa Biasa dipanggil Nisa Ya saya Di Pusat Reset Preservasi Bahasa Dan Sastra Asal Saya Di Lombok Sekarang Di Depok Hobi Saya Suka Urban Sketching Gambar-gambar Sama Nonton Juga Jalan-jalan Juga Nonton Netflix Sama Baca Motivasi Masuk Kebilan Kesuai Bidang Keilman Saya Ingin Berkontribusi Untuk Membayakan Mendokumentasi Dan Preservasi Bahasa Daerah Yang Terancam Punah Di Indonesia Karena Sejauh Ini Masih Didominasi Oleh Peneliti Luar Yang Bermain Di Indonesia Jadi Saya Berkontribusi Sebagai Peneliti Asli Dari Indonesia Untuk Menyelamatkan Bahasa Kita Terima kasih Baik Alhamdulillah Kita Beli Tepuk Tangan Untuk Semuanya Baik Jadi Sudah Perkenalannya Kita Sudah Saling Mengenal Sebelumnya Sudah Pada Kenal Belum Waktu PKTBT Kemarin Berapa Hari Tapi Belum Tetap Muka Hebat Hebat Ini Benar Benar Punya Rencana Untuk Menjadi Wah Hebat Hebat Semua Ini Para Periset Harus Hebat Dan Ingat Tujuannya Sudah Ada Mau Masuk BRIN Adalah Nah Ini Harus Tercape Bapak Ibu Bagaimana Strateginya Bapak Ibu Yang Mengatur Semua Ya Untuk Bisa Menjadi Apa Yang Dicita-citakan Baik Selanjutnya Kita Ingin Menyampaikan Bahwa Tujuan Dari Pembelajaran Agenda Satu Karena Ini Tentang Wawasan Kebangsaan Dan Analisis Isu Kontemporer Jadi Tujuannya Adalah Supaya Bapak Ibu Paham Tentang Wawasan Kebangsaan Dengan Nilai-nilai Belan Negaranya Sehingga Nanti Bapak Ibu Merubah Sikap Perlakunya Untuk Dalam Kesiap-siagaannya Dalam Melaksanakan Kegiatan Yang menjadi Tugas Pokok Peran Bapak Ibu Sendiri Jadi Artinya Bapak Ibu Bahwa Semua Ini Harus Tadi sudah Kebayangkan Bapak Ibu Mau menjadi Apa Ini masuk Para Periset Yang sudah Hebat-hebat Ini Mau Jadi Apa Tadi sudah Disampaikan Dengan Jelas Bapak Ibu Jadi Kita Siap Untuk Menjadi ASN Profesional Dengan Melakukan Dengan Jelas Paham Tentang Hal ini Kemudian Bapak Ibu Nanti Materinya Ada empat Tentang Wawasan Kebangsaan Dan Wawasan Nusantara Konsensus Kebangsaan Dan Nilai-nilai Dasar Belan Negara Kemudian Nanti Bagaimana Perubahan Lingkungan Strategis Dan Isu-isu Kontemporal Kemudian Analisis Isu Kontemporal Nah Bapak Ibu Sekarang Kita Persepsi Kita Bapak Ibu Terlihat Nggak Ini Jadi Pengalaman Bapak Ibu Kemarin Belajar MOOC Belajar Nggak Baca Nggak Banyak 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 Sekali Nah Sekarang Saya ingin Bapak Ibu Apa yang Bapak Ibu Perleh Tentang Wawasan Kebangsaan Dan Analisis Isu-isu Kontemporer Silahkan Bapak Ibu Ini ada Barcode Kameranya Bisa Dimasukkan Kesitu Melalui HP Bisa Nah Nanti Tolong Isi Masing-masing Sepuluh Orang Ini Mengisi Tulis Di dalam Slide Ini Silahkan Bapak Ibu Dengan Nyebutin Namanya Jelas Bapak Ibu Ngerti Saya Ya Bapak 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 Terima kasih. Terima kasih. Silahkan diketik. Ada yang sudah menulis? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sejarah... Oh, oh. Ini gak bisa di-edit, Ibu? Saya gak lupa si nama yang anonimus yang terakhir itu Ernita Astri. Iya, padahal lupa. Oke, gak apa-apa. Nanti baca sendiri. Tadi saya baru sampai Mbak Ika. Udah semua ini belum ya 1, 2, 3, 4 Oh udah ya Udah semua ya Oke ini Pak Putu Pak Fahrudin Sudah Jadi sudah semua ya 1, 2, 3, 4 Sudah kayaknya Oke saya akan bacakan ya Jadi Pak Doni bilang nih Wawasan kebangsaan dan nilai Bela negara meliputi Relevansi serta peran Dan relevansi ASN Ini gimana nih Jadi maksudnya Relevansinya kepada perannya ya Peran Bapak Ibu sebagai ASN Oke Kemudian Ini siapa nih Ibu Nisa Sejarah bangsa dan dasar negara Lambang negara, bahasa Dan lain-lain Kemudian Pak Fahrudin Nilai dasar peran negara mencakup Nah ini adalah dasarnya Ada berapa ini Ada lima Cinta tanah air Sadar berbangsa Setiap ada Pancasila Relan berkombang Dan kemampuan Bela negara Oke Pak Fahrudin Pak Putu Tentang sikap Bela negara Dan wawasan kebangsaan Mental, fisik, sosial Untuk membela negara Indonesia Dengan cinta tanah air Jadi semua ini perlu Diimplementasikan ya Pak Itu ya Kemudian Bu ASNIDA Setelah belajar Setelah belajar Wawasan kebangsaan dan isu Lebih mengenal Cita-cita dan tujuan negara Menumbuhkan Kecintaannya terhadap negara Pak Umaydi PNS yang berahlap Miliki integritas Dan jiwa nasional yang tinggi Kemudian dipelajari juga Bagaimana kita bersikap Menjalankan tugas Dalam belajar Ini kita belum sampai Agenda dua ya Belum beralak nih Masih belajar wawasan Kebangsaan dan Dan analisis kontempore Terus Pak Ramadoni Tadi sudah ya Dibaca Belajar tentang Nah Pak Ramadoni Bacanya sudah sampai Agenda dua nih Kan ini masih wawasan Kebangsaan nih Oke Batika Materi tentang belajar Mulai dari pengertian Ini tadi sudah dibaca ya Sudah Oke Sudah sepuluh orang Semuanya ya Satu Dua Tiga Empat Lima Sebenarnya Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Baik Jadi Bapak Ibu Sudah baca ya Apa bacanya juga Sepintas saja nih Gimana Bapak Karena halamannya begitu Banyak ya Tapi Artinya Bapak Ibu Sudah mengerti ya Sudah mengerti kan Apa itu Yang sudah dibaca Untuk materi hari ini Sekarang saya ingin Bapak Ibu Jelaskan tentang Apa yang Bapak Ibu Ketahui Tentang Indonesia Silahkan siapa yang Mau Volunteer Bapak Ibu Silahkan Siapa ini Mbak Mbak siapa Mbak Ika Mbak Tika Ya Silahkan Mbak Tika Apa sih Indonesia itu Baik terima kasih Mungkin yang pertama Nanti bisa dilanjut oleh Rekan-rekan yang lainnya Sebagian-sebagian Nanti lengkap Ini yang pertama Indonesia sebagai Bangsa yang berdaulat Memiliki konsensus Yang terdiri dari Bahasa Lambang negara Lagu kebangsaan Dan juga bendera Merah putih Ini yang pertama dari saya Mungkin bisa dilanjutin lagi Dek Pada teman-teman yang lain Siapa Mbak Ibu Mbak Ibu Bu F F F F F Menurut saya Indonesia itu adalah Negara kepulauan Yang terbentang Dari Sabang Sampai Mungkin itu Terima kasih Baik Ada lagi Mau melengkapi Indonesia Terdiri Beragam Suku Dan Ada lebih dari 700 Bahasa daerah Tapi bahasa Persatunya Bahasa Indonesia Dan kita punya Sejarah panjang Penjajahan Belanda Dan Jepang Walaupun penjajahannya Tidak Tidak merata Tapi Walaupun tidak merata Tetap juga Ada penjajah Lokal dulu Karena Kita tidak bersatu Sampai Kita bersatu Dan bisa Merdeka Jadi berarti Sejarah Perjuangannya Cukup panjang Untuk sampai Indonesia Menjadi Negara NKRI Ya Bapak Ibu Baik Selanjutnya Nah Bapak Ibu Ini adalah Wawasan Nusantara Kalau Bapak Ibu Melihat Gambar Ini Gambar Indonesia Ini adalah Apa Secara Geografis Berbagai Kepulauan Yang Di wilayah Kita ya Negara Kesatuan Republik Indonesia Dimana Memang Ini dipisahkan Pulau-pulau Besar Ini dipisahkan Oleh Lautan Lautan Ini Ya Bukan sebagai Pemisah Tapi dia Malah Penghubung Ya Dengan Pemuduk yang Begitu Besar 275 Juta Kurang lebih Dengan pulau Indonesia Itu banyak Pulau 17.000 Pulau Yang ada Di Indonesia Tetapi Pulau-pulau Besarnya Itu hanya Jawa Kalimantan Sulawesi Sumatera Papua Itu hanya 6 Dengan Dengan Provinsinya Berapa Sekarang Bapak Ibu Dengan Tambahnya Apa Di Rian Jaya Itu Dulu 34 Kemudian Bertambah Menjadi Berapa Ada yang Tahu Nggak 38 38 38 Karena Papuanya Itu jadi Tambah Luas Sampai Papua Barat Papua Jayapuranya Papua Tengah Papua Pegunungan Papua Barat Daya Selatan Dan lainnya Begitu Besarnya Bilayah Geografis Kita Bapak Ibu Jadi Sekarang Apa Sih Itu Wawasan Nusantara Dan Wawasan Kebangsaan Nah Tadi Kita Sudah Melihat Gambaran Metak Geografis Indonesia Jadi Ini adalah Cara Pandang Sikap Bangsa Indonesia Mengenai Jati Diri Lingkungan Geografis Yang Begitu Besarnya Dengan Sumber Dayanya Masing-masingnya Segala Potensinya Yang Terkandung Di Dalam Ini Nah Ini Wawasan Nusantara Ini Lahir Dari Konsep Ini Lahirlah Wawasan Kebangsaan Jadi Wawasan Kebangsaan Itu Apa Bapak Ibu Jadi Ini Adalah Sebagai Bekal Untuk Mengawali Pengabdian Bapak Ibu Kepada Negara Dan Bangsa Sehingga ASN Ini Penting Ya Bapak Ibu Sudah Sebagai Calon ASN Menjadi ASN Harus Memantapkan Wawasan Kebangsaan Ya Jadi Ini Merupakan Cara Pandang Ya Cara Pandang Kesadaran Diri Eh Kok Kesana Bentar Kesadaran Diri Sebagai Warga Negara Untuk Apa Kepada Lingkungan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Ya Nah Bapak Ibu Sudah Dapat Pembelajaran Dari Ini Ya Dari SD SMP SMA Ya Sampai Sekarang Tapi Sebagai ASN Itu Harus Menempatkan Diri Sebagai Bagian Dari Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bertanggung Jawab Untuk Menjamin Apa Keberlangsungannya Ya Untuk Mewujudkan Cita-cita Luhur Bangsa Indonesia Kemudian Ini Ya Ini Ada Silahkan Bapak Ibu Meningatkan Video Sebenarnya Saudaraku Saya Indonesia Bukan Karena Pilihanku Tapi Itu Takdirku Saya Cina Saya Pribumi Saya Muslim Saya Nasrani Saya Punya Agama Saya Indonesia Coba Buka Lembaran Sejarahmu Carikan Saya Fakta Kalau Kita Tidak Macemuk Kehadiran Tidak Pernah Untuk Mengancam Tanah Ini Diizinkan Untuk Diinjak Oleh Perbedaan Perbedaan Budaya Perbedaan Warna Kulit Perbedaan Kepercayaan Jadi Pencinta Pencinta Perbedaan Tunjukkan Kamu Wahai Ini Video Ini Congkat Yang Merasa Setara Dengan Tuhan Kehadiran Hanya Diperlukan Untuk Menguji Tuhan Kami Tapi Jangan Ini Kami Tuhan 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 Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh Merah kutu, warna Sampai akhir hidupku Saya Indonesia Kami Indonesia Kami Indonesia Jelas ya Bapak Ibu Bahwa memang Indonesia ini begitu berbeda masing-masing Karena kuawanya berbeda-beda Banyak suku, banyak kepercayaan yang berbeda Tetapi semua mengatakan kami Indonesia Ya Bapak Ibu Baik selanjutnya Kita lihat kepada wawasan kebangsaan Ini kita lihat ada berapa gambar Ada enam Gambar pertama Bapak Ibu bisa Tau gak? Ini adalah Masjid Kudus Bagaimana Masjid Kudus itu? Ada yang dari Kudus? Ya Jadi Masjid Kudus ini Perpaduan antara Agama Hindu, Buddha, dan Islam Ya Ornamen-Ornamennya Jadi melambangkan bahwa Kerukunan beragama Kemudian gambar kedua ini adalah Kapal Pinisi Ini melambangkan apa? Ini kapal tradisional Indonesia Melambangkan bahwa Bangsa Indonesia karena banyak pulau adalah Seorang pelaut yang ulung Dan Indonesia memiliki banyak gunung Betul kan? Banyak gunung yang pemandangan indah Tadi ada Mbak siapa ya saya nyatut Tadi yang hobinya naik gunung Mbak Nisa ya? Tadi naik gunung Camping Karena untuk lihat apa coba? Ini benar-benar melihat pemandangan yang indah Betul kan? Gunungnya banyak loh Indonesia itu Begitu menakjubkan ya Kemudian kita lihat lagi Borobudur Borobudur apa Bapak Ibu? Dia adalah Candi Buddha Jadi ini tempat bersejarah Tempat wisata Tempat untuk belajar Ilmu pengetahuan disini ya Untuk para peneliti Ini banyak stupa Banyak stupa yang kecil-kecilnya juga berapa Silahkan nih orang matematika Belajar disini melihat Kemudian yang gambar kelima ini Adalah kekayaan Di dasar laut kita Begitu indahnya Keindahan alam laut Kemudian yang ke enam Ini Apa ini? Kerajaan Majapahit Kerajaan Jadi kita banyak Berbeda-beda Kerajaan-kerajaan Tetapi kemudian sekarang Kita adalah Negara NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Majapahit ini adalah Perjuangan kita Jadi dia itu Merupakan kerajaan yang terbesar Di Indonesia Jadi yang paling terbesar ini ada di Di mana ya? Di Mujuk Lutau ya? Di Jawa ya? Bapak Ibu Siapa yang bisa Ini kan bahwa Kerajaan Intinya adalah Kerajaan Majapahit ini adalah Kerajaan terbesar Dan terkuat Di Indonesia Baik kita lanjut Apa pandangamu Tentang Indonesia? Silahkan Siapa yang mau Menyampaikan Menyampaikan Perempuan satu Laki satu Silahkan Jangan menunjuk Kita kan pembelajaran Orang dewasa Andragogi Saya Fasilitator Hanya mendampingi Tapi silahkan Bapak Ibu yang Punya pengalaman Banyak Bapak Ibu Bukan gelas kosong Semua harus Bisa menyampaikan Silahkan Siapa? Apa pandangamu Tentang Indonesia? Ya Silahkan Pak Tadi yang sudah Yang sudah disampaikan Bu Asya Tadi ya Pak Barudin Pak Barudin Anggap Iya Jadi yang disampaikan Bu Asya tadi Menunjukkan bahwa Kita ini Punya kekayaan Yang Sangat melipah gitu Baik itu Kekayaan Alia Di kemudian Kekayaan budaya Kekayaan Alam yang Sangat Melimpa Ruah Dan itu Merupakan tanggung jawab kita Sebagai warga Negara Indonesia Itu salah satu Perwujudan dari Pembelan negara juga Untuk memanfaatkan Apa-apa potensi Yang ada di dalam Dalam negara kita ini Baik fisik Baik fisik Maupun non-fisik Untuk dimanfaatkan Secara sebaik-baiknya Dan pemanfaat Bagi Masyarakat Rakyat dan negara Republik Indonesia Terima kasih Ya Hebat Makasih Selanjutnya Saya minta Ibu-ibu Baik Terima kasih Kesempatannya Menurut saya Indonesia Merupakan negara Yang memiliki Ciri khas Khusus Tersendiri Khususnya Di dunia ini Dengan keanekaragaman Yang Paling banyak Etisnya Bahasanya Kekayaan Alamnya Selama saya Hidup Indonesia menjadi Yang terbaik Yang pernah saya temui Dan paling nyaman Untuk Ditinggal Dan ini menjadi Kecintaan saya Untuk bisa memberikan Yang terbaik Kedamatan Dan Perkembangan Khususnya di Indonesia Itu mungkin dari Saya terima kasih Berarti Bangga menjadi Orang Indonesia Walaupun udah sekolahnya Kemana-mana ya Keluar negeri ya Tapi tetap bangga Dengan Indonesia Terima kasih Kita lanjut Nah Ini Ada Empat Konsensus Kebangsaan Yaitu Pancasila Undang-Undang Dasar Bineka Tunggal Ika Dan Harga Mati NKRI Ya Bapak Ibu Jadi masyarakat ini Kita Punya Kepulauan Yang menjadi Wilayah geografis Tetapi kita Juga punya Ya Konsensus Kesepakatan Untuk kita Bersama Yaitu Dengan Empat Ya Empat Konsensus Dasar Yaitu Apa Bapak Ibu Yang pertama Bapak Lambang Negara Bendera Merah Pancasila Yang ada Terdiri dari Lima Sila Kemudian Undang-Undang Bineka Tunggal Ika Dan NKRI Ingat ya Bapak Ibu Itu Empat Konsensus Dasar Negara Yang Menjadi Simbol-simbol Kita ini Yang harus Kita Jaga Kemudian Nah Bapak Ibu Nah ini ya Masih menerangkan Yang tadi Pancasila ini Adalah sebagai Ideologi Negara Ya Maka ini adalah Merupakan suatu Kesepakatan Konsensus Nasional Yang benar-benar Harus Kita Jaga Ya Sebagai Dasar Negara Pancasila Dijadikan Dasar Dan Landasan Dalam Menjalankan Pemerintahan Negara Kemudian Nah Pancasila Kan Kita tahu Bahwa kita Terdiri dari Negara Kepulauan Dengan Beraneka Ragam Ya Kepercayaan Ada nilai-nilai Religius Dari semua Potensi-potensi Yang ada Di setiap Bilayah Ya Jadi Pancasila Itu juga Memiliki Nilai Kekeluargaan Nilai Keselarasan Kerakyatan Dan Keadilan Kalau undang-undang Dasar 45 Apa itu Bapak Ibu Jadi ini Undang-undang Yang memang Harus Apa Kita kepada Pancasila Pancasila Dan Undang-undang Dasar Sebagai Yang harus Kita turuti Disitu Terkandung Nilai Demokrat Kesamaan Derajat Dan Ketaatan Hukum Kalau nilai Bintika Tunggal Ika Ya Ini 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 Juga Menjadi Semua Bangsa Ya Dengan Adanya Nilai Toleransi Keadilan Dan Gotem Nah NKRI Harga Mati Ini Harus Kita Pertahankan Persatuan Wilayah Persatuan Bangsa Dan Nilai Kemandirian Ya Nah Ini Lambang-lambang Yang Simbol-simbol Kita juga Ini ya Bahwa Bendera Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan Ya Ini Benar-benar Sebagai Simbol-simbol Yang Harus Kita Hormati Ya Karena Ini Apa Kita Lihat Gambarnya Bapak Ibu Eh Kita Lihat Apa Film Videonya Bentar Filmnya Dimana Oke Masih Belom Nanti Kita Filmnya Kemudian Ini Tentang Nilai Nilai Dasar Bela Negara Nah Bapak Ibu Tau gak Nilai-nilai Dasar Bela Negara Itu Apa Ada Lima Cinta Tanah Air Sadar Berbangsa Dan Bernegara Setiap Ada Pancasila Rela Berkorban Dan Kemampuan Awal Bela Negara Tadi Saya Mendengar Juga Di MOOC Saya Lupa Siapa Ada Yang Menjelaskan Ini Satu Orang Siapa Aku Lupa Siapa Namanya Tapi Tadi Ada Yang Sudah Jelas Bahwa Ada Nilai-nilai Dasar Bela Negara Kemudian Gimana Mengimplementasikannya Nilai-nilai Nilai-nilai Dasar Untuk Bela negara Cinta Tanah air Bagaimana Kita bukan Bukan perang lagi ya Untuk membela negara Tapi kita harus Mencinta Kepada Tanah air Jadi Ini Saya Ingin Dengarkan Videonya Sorry Sorry Ini Tengok Ini Dena Satu Satu Saya Tidak Bacain lagi Tapi Dengarkan Video ini selamat menikmati pak apa itu merah putih aku tahu ini warnanya merah ini warna putih ini kuning ini jauh ini warna coklat merah putih itu merah indonesia pak ini kan kain pembungkus dagangan aku ini penera pusaka ini mandau pusaka kakek aku pergi kau terima kasih pak cik terima kasih pak sangat memerlukan bantuan sangat catat biar semuanya lebih sempurna belikan baju tari dan siapkan guru kesenian akan tampil murid terbaik kami yang akan membacakan puisi saya panggilkan Salman tanah surga oleh Salman bukan lautan hanya kolam susu katanya tapi kata kakekku hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu kaya dan jala cukup menghidupimu katanya tapi kata kakekku ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara tiada badai tiada topan kau temui katanya tapi kenapa ayahku tertiup angin ke Malaysia ikan dan udang menghampiri dirimu katanya tapi kata kakek alas ada udang dibalik batu orang bilang tanah kita tanah surga tongkat kayu dan batu jadi tanaman katanya tapi kata dokter Intel belum semua raketnya sejahtera banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri membangun katanya hampir katanya catat apa kan sore semua yang kamu catat tadi Ini kain Satu lima belas ringgit Dua dua puluh lima ringgit Dua je Tak boleh pukul siapa je Sama-sama Saya punya kain Masih baru Kualitas bagus Cocok untuk Bapak Bapak lebih gagal Kalau mau pakai ini Bapak tidak perlu beli Tukar je Dengan kain merah putih Boleh lah Tanah air Ku tidak kulupakan Kan terkenang Selama hidupku Biarpun saya Pergi jauh Tidakkan hilang Dari kalbu Tanah ku yang Ku cintai Engkau Engkau Ku hargai Walaupun banyak Nabi ku jalani Yang masyuk Yang masyuk Permain di kata orang Tetapi kampung Dan rumahku Rumahku Di sana Burkah Rasa Senang Tanah Ku tak Lalu 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 Anah air Ku tidak kulupakan Kan terkenal selama hidupku Nah Bapak Ibu Ini contoh video untuk implementasi nilai-nilai bela negara cinta tanah air Coba jelaskan satu orang aja mewakili apa ini artinya bagaimana tentang video ini Silahkan siapa Halo Bapak Ibu dengar suara saya Oke ayo Nanti Bapak Ibu ada tugas-tugas video jadi saya memberi contoh nih seperti ini Implementasi untuk nilai dasar cinta tanah air Jadi tadi anak kecil itu gimana? Kapa yang bisa menjelaskan? Sedikit saja Mungkin ini sedikit ya Bu ya Nanti mimpi teman-teman Sepertinya anaknya itu karena dia berjualan dan dibayar uang Bukan rupiah berarti dia ada di luar ya Ringgit tadi kalau nggak salah Ringgit ya Inggrisnya di Malaysia Bahasanya Tapi bahasanya Indonesia mungkin di perbatasan dia jual barangnya ke Malaysia Mungkin dia tinggalnya di Indonesia Jadi kalau di cinta tanah air mungkin jiwa dan raganya itu di Indonesia Jiwanya untuk Indonesia walaupun dia tinggalnya tidak di Indonesia Mungkin begitu ya Lalu dia tetap mempertahankan lambang-lambang negaranya untuk bisa dihormati Mungkin tidak memaksakan orang lain untuk menghormati Tadi karena dia nggak langsung marah ketika benderanya dipakai sebagai alas Tapi dia mencari cara bagaimana agar benderanya itu atau lambang negaranya tidak digunakan Untuk hal-hal yang tidak baik Kurang pantas gitu ya Mungkin jiwa patriotismenya terlihat disitu bagaimana dia berusaha untuk mencari uang Untuk bisa memberikan kain yang lain sehingga bisa benderanya untuk digantikan ya Sudah digunakan lagi sebagai alas Jadi itu juga sebagai menjaga nama baik bangsanya juga Jadi artinya nomor tiga, nomor empat, nomor dua juga itu semua ada ya Cinta tanah air Itulah jadi kita ya Tapi tadi mau dibilang bukan Indonesia tapi Naga Bonar tadi siapa namanya itu Dia udah punya pikiran untuk kepentingan individu ya Coret Sepertinya itu di perbatasan ya Bu Masih karena Karena kalau di perbatasan itu kan memang bercampur ya Bu kadang-kadang Kadang-kadang provider dari Malaysia itu orang pakai di perbatasan Karena saya pernah baca cerita tentang orang yang tinggal di perbatasan Jadi mereka kadang lebih mudah ke Malaysia untuk membeli sesuatu Nanti balik lagi Jadi mungkin tidak di Malaysia tapi mungkin di perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia Kalau menurut saya Itu adalah contoh yang baik ya buat cinta tanah air Yang kedua nilai dasar dalam negara itu adalah sadar berbangsa dan bernegara Kita dengarkan juga filmnya Oh iya Lupa Kok Kedua kan baru ketiga Terima kasih 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 Ke Aceh, sampai Papua. Dan di Indonesia itu gak jelek. Tapi emang gak sesempurna yang diceritain ke kita di buku pelajaran. Masalah kita itu cuma satu. Ada orang Spanyol namanya Miguel, teman gue. Dia bilang, Indonesia bukan negara yang buruk. Ini negara yang berusaha yang buruk. Nah itu betul. Kita itu gak mau turun tangan nih untuk ngebersi di Indonesia. Udah, pemerintah aja yang kita suruh. Karena kita pikir itu kerjaan mereka. Berhal itu tanggung jawab kita juga. Lo tinggal di negara yang sama gitu. Dan lo gak percaya lo karena lo tinggal di sini. Gue ada keliling dunia men. Dan gue makin sayang sama Indonesia. I know it doesn't seem. It doesn't make sense. Tapi bener. Geren dikit, geren dikit. Ini bagian ini penting. Gue suka lagu ini karena bait keduanya. Baitnya kayak gini. Walaupun banyak negeri ku jalani. Yang mahsyur permai dikata orang. Tetapi kampung dan rumahku. Disanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan. Engkau ku banggakan. Gue udah pernah ngeliat tembok Cina, tembok Berlin, tulisan Hollywood, Big Ben pake mata kepala gue sendiri. Dan semakin jauh gue ninggalin di Indonesia, semakin banyak yang gue liat dari dunia, gue tuh semakin kangen dan semakin sayang sama Indonesia. Sama hal-hal yang kalau di tanah air gak pernah kita anggap. Seperti suara kue, tukang kue putu tengah malam, handalnya tukang ojek dan pasar kaget yang kadang-kadang kita suka sebel sama baunya. Tapi saat ini warna-warninya dan serunya kebayang-bayang gitu. Indonesia itu gak sempurna. Tapi dia layak diperjuangkan. Gue gak tau nih rencana lu ke depan apa. Tapi moga-moga kita ketemu lagi. Lu dan gue, kita yang bangun Indonesia pake tangan ketat sendiri. Kita yang memakmurkan negeri. Kita yang bikin Indonesia mandiri. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Nah, ini juga ya sadar berbangsa dan negara. Saya gak akan ini ya, karena waktu kita juga hanya 3 JP. Terus sekarang setia pada Pancasila. Di sini juga bahwa kita bagaimana untuk mempertahankan Pancasila. Karena Pancasila ini sebagai ideologi negara kita. Jadi kita harus paham mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kita langsung saja. Nah, untuk rela berkorban juga ya. Untuk bangsa dan negara. Kita harus bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran. Untuk kemajuan bangsa dan negara. Saya yakin dengan tadi motivasi Bapak Ibu memasuk BRIN. Saya yakin ini akan terlaksana semua ya. Untuk memajukan bangsa dan negara. Siap. Laksanakan, membela negara. Kemudian untuk yang saya tidak, videonya juga ya. Tidak saya putar. Nanti kemampuan awal beda negara. Di sini Bapak Ibu harus memiliki untuk mengumperpitasinya yaitu kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Serta mengelihara jiwa dan raga. Bagaimana Bapak Ibu bisa membela negara kita kalau kita tidak menjaga, mengelihara kesehatan kita, raga kita. Ya, terus bersyukur dan berdoa, gemar berolahraga, dan senantiasa menjaga kesehatan. Ya, satu saja saya dengarkan. Ya, pemirsa lagi-lagi publik mendengar nama Indonesia diharumkan di kancah internasional. Bukan main-main, kali ini bahkan dikacah sidang PBB. Pidato yang dibacakan oleh diplomat muda dan cantik Naramasista mampu membungkam enam pemimpin negara Asia Pasifik yang mengecam Indonesia soal Papua. Naramasista Rahmatia menjadi sorotan dalam sidang umum PBB. Diplomat muda Indonesia berusia 34 tahun ini dinilai berani melawan serangan delegasi dari enam negara Pasifik terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Lalu apa pernyataan diplomat muda Naramasista Rahmatia? Coupled with the highest commitment to the promotion and protection of human rights at all levels, it would be nearly impossible for any human right allegations to go unnoticed and unscrutinized. Mr. President, we reaffirm that there are domestic mechanisms in place at the national level in Indonesia as well as at the provincial level in Papua and West Papua. Menyampaikan hak jawab dalam sidang umum PBB, NARA menegaskan Indonesia lebih baik terkait penegakan HAM dibandingkan enam negara yang ingin mengusik Indonesia melalui isu Papua. Aksi diplomat muda NARA ini menuai pujian di media sosial. NARA baru menjabat sebagai sekretaris dua di permanen misi kementerian luar negeri Indonesia untuk PBB April lalu. Lulusan hubungan internasional UI tahun 2006, NARA aktif di senat mahasiswa FISIP UI sebagai Head of Legislative Issues. Sebagai diplomat muda, Aksi NARA menunjukkan kualitas diplomat muda Indonesia di sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat. Oke Bapak-Ibu, jadi kita ya harus mengimplementasikan ya bahwa negara kita ya harus dijaga. Bapak-Ibu yang sudah sering ke luar negeri ini benar-benar harus bisa mewakili Indonesia untuk menjaga, membela negara kita. Baik, nah ini adalah perubahan lingkungan strategis. Nah kalau mengenai konsepsi dari perubahan, perubahan lingkungan rencana strategis untuk membangun kesadaran, menyiapkan diri untuk dengan segala potensi-potensi yang sudah, yang dimilikinya ya, perubahan-perubahan terutama perubahan teknologi informasi ya, ini akan merubah semua patanan dalam hukum, politik, ekonomi, pembangunan. Maka disinilah kita perlu ya Bapak-Ibu untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu kontemporal ya, yang menjadi pemikiran kita untuk berpikir kreatis ya, berpikir kritis untuk menghadapi segala perubahan ini. Untuk merubahnya ya, dengan kemampuan potensi yang ada. Supaya dapat meningkatkan daya saing Indonesia. Ya, jadi mudah-mudahan insani yang harus kita tingkatkan, yang kita pilih adalah intelektual, emosional, sosial, ketambahan, etika moral, dan kesehatan. Kemudian sekarang saya ingin bertanya, isu kontemporal kalau menurut Bapak itu apa sih? Bapak atau Ibu satu orang saja, siapa yang ingin mewakili? Tadi sudah dikasih bocoran itu lah, kelebihan ngeklik ya. Isu-isu strategis yang harus segera ditindak lanjutin. Iya, benar. Jadi kita harus benar-benar waspada ya. Benar ya Pak? Gimana menurut Bapak? Kontemporal itu memang suatu hal yang modern eksis gitu loh. Untuk supaya kita jaga keberlangsungannya, supaya itu bisa kita atasi segera ancaman-ancaman itu. Jadi bagaimana Pak? Jadi artinya apa Pak menurut Bapak itu? Bapak harus punya kemampuan untuk apa? Pak, siapa tadi ya? Amit. Oh iya, Pak Amit. Apa Pak? Dengan demikian untuk menghadapi isu kritikal. Harus mampu membaca hal-hal yang baru, yang kritikal untuk segera diselesaikan terutama aspek-aspek sosial ekonomi gitu. Iya, betul. Terus balik Bapak. Jadi memang kita harus mengidentifikasi hal-hal yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan strategis ini. Jadi kita harus menganalisis ya, untuk membela negara kita. Ada ancaman-ancaman banyak kan? Jadi itu yang memang kita perlukan. Nah, ini apa Pak? Dalam modul kita, Bapak Ibu sudah baca kan modul-modulnya. Di sini kan ada isu-isu kontemporer di Indonesia. Banyak kejadian-kejadian. Misalnya Pak Hoax ya, itu juga banyak. Ujaran kebencian, KKN, proxy war, terorisme. Mungkin ada lagi? Apa Pak? Landry uang. Apa Pak? Bikian uang itu ya Pak. Apa nggak kedengeran? Mungkin siapa ini? Money laundry itu. Money laundry itu. Oh, money laundry. Oke, oke. Ya. Banyak itu. Sekarang lagi... Apa namanya? Sandra Dewi sama suaminya Hari Muis. Itu money laundry terus mengait-kaitkan kepada artis-artis. Itu gimana tuh ceritanya? Ada yang bisa? Lagi apa contohnya? Ya. Kakak N masih ada nggak Pak? Banyak. Ada contohnya mungkin radicalisme di Papua kali ya. Radicalisme yang kemarin ada ditembak sepotu. Separatis. Nah, itu kan masih separatis. Separatis. Iya. Banyak sekali. Terus apa lagi? Kalau peneliti di Brin aja ada yang... Itu apa namanya? Itu juga termasuk... Lagi asli. Pernah dengar nggak? Lagi asli. Lagi asli. Oke. Itu untuk peneliti-peneliti kita. Jangan sampai kita melakukan hal itu. Tercelak. Tapi ada waktu itu yang ujaran... Yang dari orang lapan itu loh. Yang bekas orang lapan. Tentang... Apa yang Muhammadiyah yang membunuh. Mau membunuh itu. Kan padahal masih muda baru sayang akhirnya dipecat. Iya kan? Nah, Bapak-Ibu. Ini benar-benar harus... Saya yakin tidak ada nih di Bapak-Ibu. Apalagi udah tujuan. Mau masuk Brin itu apa. Itu udah bagus-bagus. Saya yakin apalagi dengan setelah mempelajari ini Bapak-Ibu. Tidak akan mengalami itu ya. Semua ya. Jadi ini kita harus menjauhi isu-isu strategis ini. Semuanya ini. Ya, sudah tidak perlu dijelaskan. Bapak-Ibu tahu semua. Kemudian kita ke teknik analisis isu. Bapak-Ibu sudah baca enggak? Ini modulnya. Nah, untuk menghadapi isu-isu strategis ini. Bapak-Ibu punya peran, tugas ya. Sebagai penyelenggara pemerintah. Tapi kita kan perlu melihat juga hal-hal apa yang menjadi ancaman-ancaman di kita. Ya, tadi itu isu-isu kontemporer yang kita harus cari. Kemudian kita itu perlu mengetahui bagaimana sih isu-isu yang kita peroleh ini. Ya, untuk kita lakukan analisis. Ya, setelah kita mendapatkan data-data tentang kondisi saat ini. Kondisi yang sedang terjadi saat ini. Terkait dengan isu-isu kontemporer. Ya, dalam materi ini kusu kontemporer. Ya, jadi ini perlu untuk melakukan teknik analisis isu. Ya, jadi Bapak-Ibu apa sih isu itu sebenarnya apa sih Bapak-Ibu? Bapak-Ibu yang bisa menjelaskan isu kontemporer tadi sudah ya. Tapi isu-isu itu adalah masalah apa bukan? Silahkan siapa yang mau menjelaskan. Informasi yang jelas, Bu. Tapi belum tentu kebenarannya. Kita kan nggak boleh nangkep begitu aja. Langsung ada isu. Ini gitu. Enggak kan. Tapi kita harus mencari. Benar nggak sih? Ya, apalagi Bapak-Ibu periset ini. Wah, itu harus dicari dulu. Benar nggak ini suatu isu yang benar-benar yang harus kita pecahkan. Cari permasalahan itu harus kita pecahkannya. Jadi kita cari dengan berpikir kritis. Jangan asal ada dengar begini. Iya, langsung Bapak-Ibu S3 semua tentu tidak berpikirnya seperti itu. Jadi memang kita harus melihat, kita pecah terhadap kondisi lingkungan. Kemudian kita scanning. Kita scanning dengan berpikir kritis. Bapak-Ibu S3 yakin saya bisa berpikir kritis. Untuk mendapatkan, mengkaji apa yang terjadi. Gap atau masalah yang sebenarnya terjadi itu apa. Jadi lalu berpikir, oh ini ketemu nih masalahnya. Kemudian berpikir, oh iya ya berarti harusnya ya kalau hal ini sempurnanya, harapannya adalah seperti apa. Nah kondisi saat ini adalah seperti ini. Nah itu yang menjadi gapnya lah yang harus kita pecahkan. Kita cari solusinya untuk mengecahkan masalah. Jangan menurut-urut main karet, nanti ususnya lengket lho. Jangan memakan bijinya, nanti nembuh di perut lho. Ayo mas rumah udah malam, nanti diculik bewe gomben lho. Bener gak sih? Yuk berpikir kritis. Ketika kita dewasa, kita tahu cerita tadi sebetulnya tidak logis. Tapi tidak jarang pola pikir yang tidak logis ini terbawa hingga dewasa. Sehingga membuat kita percaya pada hal-hal yang sebetulnya masih cuma asumsi. Ini bahaya. Ketika kita tidak punya kemampuan berpikir kritis, kita menjadi orang yang mudah terombang ambing di tengah banjirnya informasi. Kemudian jadi mudah terprovokasi. Gila tuh orang, gila banget. Diadu domba, kelompok gue yang benar. Kelompok gue yang benar. Bahkan kena tipu. 10 juta. Berpikir kritis adalah cara berpikir yang jelas, rasional, terbuka, dan berdasarkan bukti dan fakta atas apa yang kita baca, dengar, atau lihat. Dengan kata lain, membuat penilaian yang masuk akal dipikirkan secara seksama dan berdasarkan fakta. Kita berpikir kritis ketika Tidak mudah menelan bulat-bulat sebuah pernyataan atau kesimpulan. Punya sikap mempertanyakan yang sehat terhadap pernyataan dan kesimpulan ini. Dan tak kalah penting, punya rasa penasaran dan keinginan mencermati bukti-bukti yang ada untuk memahami sebuah pernyataan atau kesimpulan secara menyeluruh. Pernyataan sensasional, banyak bertebaran di sekitar kita. Selamat! Anda telah memenangkan 125 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah, klik tautan berikut ini. Diet paling manjur, turun 15 kilo dalam seminggu. Breaking news, seorang kakek dikeroyok sekelompok orang tak dikenal, hingga wajahnya bengkak dan lebam. Pas kita lagi butuh duit, sebal dengan berat badan, atau punya kakek kesayangan, bukan tidak mungkin emosi kita terpancing. Kemudian malah jadi kehilangan uang, ikut diet ketat berbahaya, atau menyebar info yang membuat masa marah demi membela kakek malang, yang ternyata hanya seorang aktor sandiwara. Setiap menerima informasi, tidak ada salahnya Anda mengenakan kacamata skeptis Anda dulu. Lalu, banyaklah bertanya pada diri sendiri dan orang lain. Contoh, pernyataan, menelan permen karet membuat usus lengket. Apa benar? Pertanyaan, Anda tahu dari mana? Siapa atau apa sumbernya? Apakah sumber ini terpercaya? Mengapa tubuh kita tidak bisa mencana permen karet? Permen karet terbuat dari apa? Bagaimana proses mengeluarkan permen karet yang sudah terlanjur terterlan? Tanya terus sampai puas! Setelah ditelusuri, larangan menelan permen karet ternyata muncul karena kekhawatiran tersedak permen karet tak hayul turun-temurun. Dan fakta bahwa tubuh kita memang tidak punya enzim yang membantu mencerna permen karet. Tapi, permen karet akan tercampur dengan fesis dan akhirnya keluar dari tubuh kita. Jadi kesimpulannya, menelan permen karet tidak membuat usus lengket. Sederat, pertanyaan kritis kita melahirkan bukti dan jawaban pasti yang menjadi dasar kita mengambil keputusan, baik itu keputusan kecil atau besar dalam keseharian kita. Berpikir kritis adalah keterampilan seorang pemimpin. Mau maju? Mulai asa dan biasakan berpikir kritis. Nah, berpikir kritis. Jadi artinya apa Bapak Ibu berpikir kritis itu? Halo? Halo? Sepuluh orang loh yang belum kedengeran suaranya. Ya, yang seperti tadi berpikir kritis ketika kita mencari kebenarannya dulu, environmental scanning ya, terus tujuh sekali. Jadi, dan juga kita tidak perlu juga diawali dengan tidak bersikap bias ya menurut saya. Karena kalau kita bersikap bias juga nanti penelusurannya juga bisa bias sehingga hanya menemukan satu sisi kebenaran. Jadi, di sini bersikap netral dan mengamati sama menelusurannya dulu sehingga bisa membuat kesimpulan. Kesimpulan kita itu berbeda dari kebanyakan orang. Artinya kita berpikir kritis. Jadi, benar-benar berpikir yang secara ilmiah. Jangan langsung ada, apa, hilang tuh. Jadi, duit berapa tadi katanya? 10 juta, hilang. Karena, wah, itu tadi ya katanya ya. Jadi, itulah. Kita harus berpikir kritis supaya kita tidak tertipu katanya ya. Jadi, dan banyak istilah-istilah tahiyo gitu ya. Bahwa, wah, kalau makan permen karet ini. Nah, itu Bapak-Ibu. Saya yakin Bapak-Ibu S3 semua berpikir kritis adalah memang pekerjaan Bapak-Ibu ya. Untuk mencari dan tidak menerima begitu saja ya. Nah, Bapak-Ibu untuk mendapatkan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan Bapak-Ibu ya. Jadi, sebelumnya kita melihat kepada isu-isu yang ada di sekitar Bapak-Ibu dalam peran dan tugas Bapak-Ibu sebagai periset di unitnya masing-masing. Itu kita biasanya kan, kita mengidentifikasi dulu ya. Identifikasi itu bisa dari media, bisa dari literatur atau dokumen-dokumen yang tersedia. Kemudian juga dari pengetahuan-pengetahuan para pemilik pengetahuan. Kemudian juga dari publik, dari masyarakat. Kita lihat ya, bagaimana isu-isu itu. Kemudian bagaimana tapisan isu. Nah, untuk isu-isunya biasanya Bapak-Ibu punya banyak peroleh isu-isu itu. Bisa jadi ada tiga atau empat isu yang ada yang Bapak-Ibu ingin mencari pemecahannya. Nah, tetapi kan tidak langsung kepada isu itu, ada tiga atau empat langsung kita analisis dulu mana isu yang menjadi prioritas. Nah, bagaimana mencari tapisan isu? Yaitu dengan teknik, banyak teknik. Tapi ini dicontohkan ada dua teknik. Yaitu teknik AKPK dan teknik USG. Bapak-Ibu pernah dengar nggak AKPK itu apa? Pernah dengar? Belum? Jadi itu isu, beberapa isu ya, itu dibuat ranking. Jadi Bapak-Ibu masing-masing kan harus mencari beberapa isu yang ada. Mau tiga, mau empat, minimal tiga isu. Kemudian nanti sebagai yang mana yang mesti lebih dahulu dipecahkan permasalahannya, kita menggunakan tapisan isu. Kalau AKPL, yaitu kita melihat kepada aktual, kekerayakan, problematika, dan kelayakan. Kalau USG, ini sama. Jadi bisa memilih salah satu. Ini yang urgentnya mana, yang seriousnya mana, yang growthnya mana. Jadi semakin lama permasalahan itu akan bertambah. Nah, kalau itu tentu kita harus pecahkan lebih dahulu. Ini ada rankingnya satu sampai lima. Kemudian bagaimana dengan menganalisis isu? Nah, dari analisis isu ini bisa menggunakan SWOT, atau mind mapping, atau FISBON. Pasti Bapak-Ibu sudah tahu ya, semua tentang FISBON atau SWOT ini. Kemudian setelah mendapatkan itu, dengan SWOT itu tentunya kita dapat alternatif pemecahan masalah. Bagaimana strateginya itu ada di SWOT. Jadi isu ini adalah nanti Bapak-Ibu menulis isu itu, ini merupakan pernyataan negatif. Suatu permasalahan tentunya itu negatif kan. Nah, jadi rumusan isu itu adalah pernyataan negatif mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat, jelas, dan nanti memuat lokus-fokus dan waktu terjadinya. Baik, kita lanjut sampai sini ya, atau kita lanjut dulu ya, baru nanti ada yang mau bertanya. Kemudian bagaimana sih yang tadi saya sampaikan, AKPL ini bukan APKL ini, AKPL, maaf, ini USG, atau mungkin Bapak-Ibu punya tapisan isu yang biasa Bapak-Ibu gunakan. Ya, tidak mesti menggunakan teknik ini. Nah, ini contoh teknik AKPL. Jadi saya sebutkan, Bapak-Ibu, nanti kan ada tugas nih, Bapak-Ibu harus mencari isu-isu yang ada dalam peran tugas Bapak-Ibu di unitnya. Nah, carilah isunya sebanyak-banyaknya, minimal 3. Nah, contoh di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 isu. Nah, kemudian ini tadi saya menyampaikan bahwa ini nanti dibuat skor nilai 1 sampai 5. Yang tertinggi itu adalah 5, yang sangat baik. Nah, ini ada ini, tabelnya, oh saya ingin dulu, sundu. Nah, ini ada tabelnya, aktual, ini aktual. Jadi aktual itu benar-benar sedang aktual, sedang terjadi. Jadi ini banyak diorang bicarakan. Jadi ini memang suatu permasalahan yang sedang terjadi. Ini aktual. Tetapi di sini ada pilihan, 1 sampai 5. Kalau hanya benar-benar terjadi, tetapi ini belum merupakan suatu yang hangat dibicarakan, berarti kan nilainya hanya 1. Ya, di sinilah parameternya Bapak-Ibu nanti bisa megang di sini. Kemudian kalau kehalayakan, ini salah ini, harusnya AKPL, jadi kehalayakan dulu. Jadi di sini kehalayakan ini sangat menyangkut banyak orang banyak, hajat orang banyak. Jadi kalau masalah ini nggak diselesaikan, tentu ini menyangkut banyak orang. Jadi ini juga merupakan suatu prioritas. Lalu kita berikan nilai tertinggi, yaitu 5, ya karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Tapi kalau dia nggak menyangkut kehalayakan, tidak menyangkut banyak orang, ya ini berikan ahli nilai yang paling kecil. Kemudian problematika. Nah problematika ini, ini masalahnya sangat komplek. Sehingga benar-benar harus dicari pemecahan masalahnya. Ini benar-benar masalah yang sedang tua, terus udah gitu sedang dibicarakan banyak orang. Dan ini kalau nggak diselesaikan, ini menjadi masalahnya bertambah komplek. Ini nomor 5. Kalau yang tidak masalahnya hanya sederhana, ya nomor 1. Kemudian kelayakan. Kelayakan ini, masalah itu termasuk adalah masuk akal. Jadi relevan. Ini merupakan masalah yang memang harus dicari solusinya, nilainya tinggi. Nah, Bapak-Ibu jadi, nah disini misalnya Bapak-Ibu memberikan nilai, ya. Ini yang pertama, ranking pertama yang menjadi prioritas yang paling tinggi adalah yang D. Karena tadi sudah diberikan. Wah ini benar-benar yang poin 5 ini. Jadi jumlahnya 19 berarti yang, ini semua permasalahan, tetapi yang perlu dipecahkan. Karena ini merupakan suatu masalah yang benar-benar harus diselesaikan karena akan terjadi hal-hal yang menjadi kompleks, ya. Jadi harus dicari solusinya adalah yang nomor isu D menjadi prioritas satu. Jelas Bapak-Ibu? Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Sudah jelas? Halo? Sudah jelas. Oke, sudah jelas ya. Izin, bertanya boleh ya Pak. Eh, kenapa? Kenapa Pak? Izin bertanya. Oh, silahkan. Oh, silahkan. Andai kan misalkan ada jumlah bobot yang sama gitu. Bagaimana menentukan prioritas selanjutnya ya Pak? Oke, sekarang gini. Misalnya di AKPL ini, nomor D ini kan 19. Seandainya nomor C ini juga Bapak mengisinya sama ya. 5, 5, 4, 5. Jadi nilainya 19. Berarti kan ada dua prioritas kan, ya. Nah, dari sini silahkan Bapak-Ibu menggunakan apa teknik-teknik analisis lain. Misalnya dengan brainstorming. Misalnya ya. Terus juga bisa menggunakan teknik-teknik selain APKL. Ya, kalau saya sih menyarankan kalau seperti ini, kemudian buatlah brainstorming dengan beberapa yang mengetik permasalahan ini. Kemudian ada data. Jadi bukan berdasarkan pemikiran Bapak sendiri. Jadi ada data bagaimana untuk mengecahkan yang C apa D. Karena dua-duanya ini menjadikan prioritas. Ya, atau mungkin C dan D ini bisa juga digabung. Nah, kita lihat nanti dalam kasus-kasus apa. Mungkin bisa digabung. Karena ini sesuatu hal yang memang ternyata ini sebenarnya bisa menjadi satu, gitu loh. Kalau dipecahkan ini juga ada di dalamnya. Ya, jadi silahkan Bapak-Ibu. Tentunya Bapak-Ibu tahu bagaimana berpikir kritis untuk melihat permasalahan yang sama menjadi prioritas harus dipecahkan. Ya, mungkin ada lagi selain brainstorming apa Bapak-Ibu. Mungkin kita lihat lagi kepada data, apa, sumber data. Ya, atau mungkin referensi-referensi lainnya yang akhirnya menjurus. Oh, berarti ini yang harus dibuat lebih dahulu permasalahan ini. Silahkan. Dengan segala, apa, saya yakin Bapak-Ibu sudah biasa menggunakan analisis dengan model-model lain. Bisa dengan brainstorming atau mungkin teknik-teknik analisis lainnya apa yang biasa Bapak-Ibu gunakan. Misalnya, selain brainstorming, kalau brainstorming kan kita bertanya, kita kumpulin beberapa orang. Lalu kita diskusi atau kita kepakarnya ke orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ini, silahkan. Tetapi data itu tetap harus dimasukkan ke dalam bahwa setelah mendapat dua ini, kemudian ternyata kita perlu ada jalan lain untuk menentukan yang mana dengan model apa itu harus ditulis. Jelas, Pak? Iya, jangan silahkan. Terima kasih. Izin bertanya, Pak Asih. Oh, silahkan. Terkait dengan penilaian teknik AKPL ini, ada empat, ada AKPL, tapi... Aduh, WSG juga. Iya, iya, benar. Untuk kekelayakan sama kelayakan ini, ada yang untuk skala empat dan limanya itu, misalnya kekelayakan menyangkut hajab hidup orang banyak. Ini sangat menyangkut hajab hidup orang banyak. Mungkin kalau untuk di skala ini, ada. Tapi untuk bagaimana menilai realitanya, ini agak terjadi kesulitan menurut saya. Nah, coba mungkin kami minta bantuan Bu Asih untuk menjelaskan ulang bagaimana pembedanya. Termasuk yang kelayakan. Kelayakan itu ada skala empatnya, masuk akal dan realistis. Nah, yang limanya masuk akal, realistis, dan relevan untuk dimunculkan inisiatif. Nah, apa bedanya itu, Ibu? Untuk skala empat, lima, untuk kekelayakan dan kelayakan. Oke, memang ini terus terang ya. Dengan gobot ini, lalu angka-angka penilaian AKPL-nya ini memang agak mendekati semuanya ya. Nah, dengan kekelayakan sangat menyangkut hajat orang banyak. Contohnya apa ya? Kalau misalnya ada sesuatu tentang permasalahan yang memang ini kalau tidak diselesaikan, ini terus tidak ada pemecahan masalah, ya akan merugikan banyak orang. Nah, kelayakannya ini benar-benar masalahnya masuk akal, realistis, relevan, ya. Dan ini harus punya inisiatif untuk pemecahan masalahnya. Jadi, poin ini memang kelemahannya poin ini ya seperti itu, Pak. Saya merasakan juga bahwa agar ini ya, jadi harus dari Bapak Ibu sendiri berpikir kritis, kira-kira ini mau yang mana? Nah, apa ini hanya menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Apa memang tidak sampai, maksudnya masih bisa dicari yang masalah yang ini dulu gitu, yang harus didahulukan. Tadi saya lupa, jadi yang AKPL kalau mendapat dua, yang C dan D tadi, mendapat prioritas angkanya sama, 19, dua-duanya bisa menggunakan teknik brainstorming atau wawancara dengan para pemilik pengetahuan atau dari dokumen-dokumen yang ada atau bisa juga menggunakan USG, ya. Jadi, dilihat lagi, dari dua tadi untuk menentukan mana, yang menjadi core. Core isunya itu kita cari lagi pakai USG, bisa saja, ya. Jadi, USG, ini kita lihat, ya. Tadi yang Bapak yang tentang kelayakan dan kelayakan, sepertinya ya itu. Jadi, ini benar-benar menyangkut orang banyak, ya. Kalau tidak diselesaikan, kan itu akan menjadikan permasalahan yang terus-menerus, ya. Tidak terselesaikan. Jadi, masuk akal, relevan, nah ini, jadi ini harus menjadikan prioritas, ya. Jelas ya, Pak? Memang saya mengetahui bahwa ini ada kelemahan karena dari bobot. Kalau Bapak tidak kurang percaya dengan teknik ini, silakan yang Bapak biasa lakukan. Jelas ya, Pak? Ya, jelas, Bu. Oke. Ada lagi? Kalau enggak, kita selanjutkan. Nah, tadi Pak, siapa ya tadi, yang menanyakan kalau di AKPL ada dua. Selain brainstorming atau lihat apa yang tadi saya sampaikan, kita bisa juga dengan menggunakan teknik USG, ya. Jadi, kita lihat lagi itu dari dua yang sudah itu, apakah yang paling urgent itu yang mana? Ya, kemudian nanti kan bisa dianalisis di tindak lanjutin. Seriousness. Berapa, seberapa seriusnya, ya, isu ini harus dibahas, dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkan. Jadi, artinya gini. Kalau ini enggak diselesaikan, ya, tidak dicari pemecahan masalahnya, ada akibat yang ditimbulkan. Ya, kemudian kalau itu juga enggak diselesaikan masalah yang ini, kemudian jadinya akan terus tumbuh itu permasalahan menjadi, jadi tambah, bertambah, bertambah. Dan ini dipilih lagi, Pak, yang dua tadi, mau pakai yang mana? Dengan berdasarkan duanya itu, dua yang tadi mendapat prioritas, angkanya sama, itu kita cari dengan USG. Yang mana duluan? Ya, jadi memang itu berdasarkan pemikiran kritis Bapak Ibu. Jelas ya? Sampai di sini jelas? Kita lanjut. Nah, ini ya, tadi kalau USG. Nah, Bapak Ibu tadi saya sudah sampaikan, isu, menulis isu atau masalah ini merupakan suatu gap-nya, ya, isunya yang harus dipecahkan. Jadi, kita lihat dari kondisi saat ininya seperti apa. Kemudian kondisi yang diharapkan ke depannya itu harapannya seperti apa. Lalu gap-nya yang ada di tengah ini adalah termasuk isu, masalah yang harus Bapak Ibu pecahkan. Ya, di sini harus negatif, kalimat negatif. Ya, kalau Bapak Ibu seorang riset dimintanya oleh BOSDM kan harus bidang riset dan inovasi. Dan untuk nanti penelitian Bapak Ibu kan disuruh membuat proposal penelitian, ya. Nah, itu kita prosesnya adalah dalam konteks riset dan inovasi. Misalnya kurang, ini, ini, ini termasuk bimbingan, bukan ya, bukan riset dan inovasi. Ya, jelas ya Bapak? Nah, di sini disebutkan. Nah, Bapak, kesalahan yang sering terjadi sudah ada kecenderungan pilihan sebelum menggunakan teknik tapisan isu. Ya, ini sering terjadi. Karena Bapak Ibu sudah pada sebelum pertemuan Lazar ini, sudah ketemu mentor-mentornya enggak? Sudah pada tahu enggak Bapak mentornya siapa? Sudah tahu. Nah, diharapkan Bapak Ibu itu sudah punya rencananya apa, tetapi silakan berkomunikasi, ya. Dengan wawancara, dengan apa, dengan diskusi. Nah, itu untuk pilihan-pilihan yang memang yang tadi untuk USG itu atau untuk AKPL itu silakan, ya. Dipilih. Ya, mau tidak mau memang ini semua harus Bapak Ibu laksanakan, ya. Dalam modul ini memang semua dalam kegiatan isu-isu kontemporel, tapi yang terjadi dalam kontak riset dan inovasi, ya. Nah, ini. Tiap-tiap indikator tidak dibuat atau tidak jelas. Nah, ini juga ya. Jadi, Bapak Ibu tolong jelas, ya. Mendapatkan berpikir kritis, berpikir kreatif dengan jelas dan diskusi dengan para mentor sejak awal, ya. Karena Bapak Ibu nanti banyak tugas, Bapak Ibu. Jadi, harus benar-benar sebelum ini. Nah, kemudian ini adalah bagaimana menganalisis penyebab dan akibatnya. Misalnya contohnya, ini contoh aja ya. Dengan menggunakan fishbone. Ya, ini sirip-sirip, ini sebagai penyebab, ini sebagai akibatnya, ya. Jadi, kalau terjadi bahaya radikalisme, ini bahaya radikalisme sebagai akibat. Kita cari sebab-sebabnya itu apa. Nah, banyak. Mungkin karena lingkungan, karena sistem, karena skill, atau suppliernya. Atau misalnya kita ke 6M, men, men, mesin, ya. Bisa, silakan Bapak Ibu penyebab-penyebabnya apa bisa dibuat masing-masing untuk menidentifikasinya, ya. Ini kalau pakai fishbone. Kemudian, nah ini ya, kita lihat. Ini isunya tadi ada di, apa, kepala ikan. Bahaya radikalisme. Penyebabnya, ya. Kemudian kan kita pilih tuh penyebab-penyebabnya tadi. Ya kan banyak, kita dapat. Kemudian yang kita prioritaskan, insetif tidak cukup. Nah, bagaimana mengatasi, nah ini bagaimana kita alternatif penyelesaiannya. Ini, jadi kita solusinya seperti apa. Lalu tahapannya bagaimana. Hasil yang diharapkan seperti apa. Kemudian pihak-pihaknya. Nah, ini SWOT, ya. SWOT itu, kalau menggunakan SWOT, Bapak Ibu sudah biasa, ya. Sudah paham betul dengan menggunakan SWOT. Analisis SWOT ini mempunyai, kita harus cari dulu, nih. Ya. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancangan. Nah, ini ada bobot-bobotnya. Kemudian juga, di sini ada bagaimana strateginya. Ya. Strong and opportunity. Bagaimana. Kemudian ini dibuat strategi-strateginya. Wake and opportunity. Atau, apa, strong dengan, apa namanya, tantangan ini. Kemudian juga kelemahan dengan tantangan. Nah, ini saya yakin kalau Bapak Ibu sudah biasa menggunakan SWOT. Ya, tapi silakan Bapak Ibu menggunakan teknik-teknik analisis yang Bapak Ibu pahami juga tidak apa-apa. Ya. Nanti diseskikan dengan coach-nya masing-masing. Jadi, kalau coach itu mendapat bimbingan dalam cara membuat, memulis tahapan-tahapan ini. Kalau mentor terkait kepada substansinya. Ya, substansi dari apa yang mau Bapak Ibu buat. Kemudian juga tentang proposal penelitian yang Bapak Ibu akan buat. Nah, sekarang tunggu dulu. Ada yang mau ditanya enggak? Sebelum kita tugas-tugasnya. Oke. Silakan. Sudah paham betul semuanya? Bisa digeser. Halo? Bapak Ibu ingin dengar suara saya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Hibis, enggak ada suaranya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ya? Sudah paham betul. Bapak Ibu nanti kan masing-masing mendapatkan seorang coach dan dari tempat yang Bapak Ibu mendapatkan mentor. Mentor dan sekarang Bapak Ibu sudah tahu kan siapa coachnya, siapa mentornya. Untuk coach dan mentornya kami belum tahu, Bu. Di mana lihatnya itu, ya. Bisa dilihat, Bu. Mentor? Bapak belum tahu. Belum. Yang coachnya atau mentor? Iya, mentor atau coachnya. Yang lain sudah pada tahu atau belum, teman-teman? Tadi saya dengar sudah tahu. Kalau saya mentor sudah meng-WA. Berkomunikasi via WA. Kami belum ada, Bu. Coba Bapak lihat di panduan. Ada kan di kolab jar, panduan. Ibu tadi mentornya sendiri yang menghubungi Ibu, ya? Iya, benar, Bu. Apa, Ibu? Mentornya yang menghubungi Ibu. Nah. Nah. Seharusnya sebelum kegiatan laksan pembelajaran ini, Bapak harusnya sudah tahu mentornya. Karena itu, coba dibaca, dibuka pedoman yang ada di kolab jar. Di situ kan ada nama peserta, ada nama mentor, ada nama coach. Tidak ada, Bu. Tidak ada, sudah dilihat? Sudah dilihat hanya ada nama peserta, nama kelompok. Tapi nggak ada untuk nama coach sama mentornya. Oke. Di sini ada teman kita dari BOSDM, Bu. Siapa tadi ya? Namanya Bu Nurul, ya? Mbak Nurul, bisa. Karena ini dari mentor dari BOSDM. Waktu PKTBT juga belum, ya? Belum ada namanya. Bisa dijelaskan, Mbak Nurul, dari BOSDM soalnya yang memilih mentor-mentornya. Iya, terkait untuk daftar mentor memang sudah ada, Bu. Apakah sudah diumumkan di grup CPNS, Bapak-Ibu? Di puserta. Angkatan 2 belum ada. Oh, belum ada. Baik, nanti saya informasikan untuk segera diumumkan seperti itu. Nanti Mbak Nurul akan mengumumkan di grup peserta ya, Mbak. Aku nggak masuk. Saya pengajar nggak masuk di grup peserta. Oke. Dicatat itu, Pak. Nanti tanyain sama Mbak Nurul. Eh, Mbak Nurul. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Artinya semua sudah paham ya. Sudah siap. Baik, kita lanjutkan kepada tugas. Nah, Bapak-Ibu dalam menikuti diklat ini, ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Nah, di sini Bapak-Ibu juga sudah peroleh ini nggak? Sudah di kolab jar. Ya, di kolab jar saya sudah isi tugasnya. Ada tugas individu dan tugas kelompok. Jadi, untuk video aksi bela negara. Ya, tadi saya sengaja memutar video-video yang implementasi bela negara. Ya. Jadi, mohon nanti Bapak-Ibu membuat videonya. Ya. Dengan kegiatan implementasi minimal tiga nilai bela negara. Ya. Nilai bela negara tadi apa aja, Pak? Cinta tanah air, sadar bebangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Kaitkan, ya. Ada tiga nilai. Videonya maksimum lima menit. Ya. Dan ingat, Pak, Bapak-Ibu, video itu jangan nggak ada suara ya. Ada suaranya. Seperti tadi contoh, musiknya kalau ada mau musik, Tuhan sekali nggak nyaris tidak terdengar. Kemudian, Bapak-Ibu ada suaranya di situ. Ya. Yang bagus ya, Bapak-Ibu. Karena ini diberikan penilaian. Nanti, Bapak-Ibu tugasnya dimasukin ke linknya aja. Link videonya. Dimasukkan ke kolap jam. Ya. Nah, ini untuk penilaiannya. Jadi, Bapak-Ibu perhatikan videonya itu bagaimana. Estetika videonya juga harus bagus ya. Menarik. Ya. Berwarna dan menariklah untuk videonya itu. Dikumpulkannya di LMS pada selasa 30 April maksimal jam 11.59 malam. Tapi, bisa saja kalau sudah selesai lebih awal, sore itu silakan, Bapak-Ibu. Kemudian, tugas individu kedua, Bapak-Ibu buat learning jurnal. Learning jurnal pertama ini dibuat dalam rekaman suara MP3. Nah, Bapak-Ibu ingat, learning jurnal ini bukan rangkuman, bukan kesimpulan dari pembelajaran tanggal 29 ini. Bukan. Tetapi, bagaimana Bapak-Ibu mendapatkan ilmu tentang apa yang ada. Jadi, benar-benar apa pengalaman Bapak-Ibu selama belajar selama sinkronus ini. Ya. Apa yang Bapak-Ibu peroleh? Jelas semua? Saya akan bertanya. Bapak-Ibu sudah jelas? Jelas. Jadi, artinya Bapak-Ibu sudah paham. Ya. Jadi, bukan rangkuman. Durasinya 3 menit. Ya. Pengumpulannya di LMS Kolapjar pada Senin 29 April. maksimal 23.59. Silakan, Bapak-Ibu sore selesai. Silakan kirim. Kemudian, tugas kelompok. Di dalam tugas kelompok ini, saya sudah membagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu sama kelompok dua. Ya. Kelompok satu, ibu... Siapa ya? Saya pilih yang nomor... Aduh, saya lupa. Tapi, Bapak-Ibu bisa lihat di Kolapjar ya. Siapa? Coba. Kelompok satu, perempuan. Sudah buka? Nah, nanti dibagi dua kelompok. Kelompok dua, saya ingin. Kelompok dua. Yang Pak Ramadoni ya. Yang pertama, perempuan. Kok saya lupa ya namanya. Saya milih kok di situ. Yang lainnya anggota. Itu saya, ya. Asmida ya. Siapa? Bu Riamida. Eh, siapa namanya ya? Nisa ya. Asmida. Kan yang laki Ramadoni. Yang perempuan saya lupa namanya. Nanti dibuka deh. Asmida. Asmida, bu. Asmida. 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 Sama Doni, ya. Ketua kelas. Jadi nanti Bapak Ibu membuat video visualisasi bangsa. Ya, nanti silakan. Dengan berpikir kritis nih Bapak Ibu. Bagaimana cara menggabungkan dari beberapa nanti ditugaskan. Bagaimana menggabungkan. Tapi durasinya hanya lima menit. Semua kaitkan dalam konteks riset dan inovasi. Jadi semua tugas-tugas ini sesuai tugas, fungsi, peran Bapak Ibu sebagai riset. Ya, jadi dalam konteks riset dan inovasi. Durasinya lima menit. Tugas dikumpulkan dan tumpulkan video itu hanya linknya aja. Nanti penilaiannya Bapak Ibu harus perhatikan ya. Penilaiannya ini harus mengandung parameter ini. Ya. Keterkaitan substansi materi, kejelasan pesan yang disampaikan, kerjasama dan kekompakan, estetika Fijin. Pengumpulannya selasa 30 April. Ini semua nanti disinkronus yang kedua tanggal 2 Mei. Eh, 2 Mei ya. Itu nanti dipaparkan. Ya. Nah, Bapak Ibu jelas tugas pertama. Kemudian kita lanjut. Masih ada lanjut ini. Ibu izin bertanggung. Saya belum lanjut Ibu. Oke, silahkan. Saya memakinkan saja. Saya yakinkan. Berarti untuk learning jurnal ini tugasnya adalah kita berarti... Berarti ini sepertinya... Bukan buat rangkuman. Kita bukan membuat rangkuman. Tapi menjelaskan pengalaman kita berarti selama belajar hari ini ya Ibu. Hari ini. Ya. Karena sinkronus pertama kita bertatap muka secara online ya. Nah, Bapak Ibu saya sudah mengatakan kepada Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan. Jelas. Jelas. Berarti saya yakin Bapak Ibu paham. Bisa memasukkan apa pengalaman hari ini belajar. Dan yang pertanyaan kedua Ibu. Durasi maksimalnya. Kenapa Pak? Pertanyaan kedua untuk tugas kelompok. Ini berarti yang upload ketua kelompok aja berarti Ibu. Silahkan. Berarti ketua kelompok aja yang upload tugasnya Ibu. Iya. Ketua kelompok. Nanti tolong ini apa namanya nanti membagi-bagi tugas. Jangan ada yang tidak apa tidak mendapatkan kerjaan ya. Semua yang bagi tugas. Oke. Jelas. Oke. Bu nanya Ibu begini bertanya. Ya silahkan. Silahkan. Ya untuk yang MP3 itu link juga itu langsung kita upload ya. Kalau video kan kita cukup link ya. Kalau yang cuman audionya saja rekaman suara bagaimana? Ya. Yang karena kan nanti kalau masuk takutnya kalau gak pakai link nanti malahan terlalu malah susah jadi masukin ininya aja linknya nanti kan bisa diambil. Yang audio sendiri juga link ya. Iya. Yang dan untuk yang maaf ya video yang pertama ini kami membuat video. Video yang aksi bela negara. Kenapa Bu? Yang kebelasin video ya. Yang aksi bela negara itu kami buat video waktu mencari video. Buat video Bu. Ya nanti bisa. Bagaimana berpikir kritis Ibu untuk membuat video ini. Ini kan individu ya. Video ini mungkin nadi ngambil sana sini. Tapi kemudian digabungkan. Kemudian ada suara Ibu menelaskannya. Ya. Terus udah gitu ada. Tadi saya sudah sengaja membuat contoh-contoh untuk bela negara kan tadi ya. Cinta tanah air ada video. Ada musiknya sedikit gitu. Nyaris tidak terdengar. Suara Ibu ada. Terus estetika videonya itu bagus ya. Saya yakin nih Bapak Ibu bukan orang-orang tua seperti saya. Jadi tidak gapek. Membuat video itu udah biasa. Ya. Silahkan Ibu. Saya mau bertanya. Ya silahkan. Saya mau memastikan. Berarti kan tugas individu yang pertama membuat video. Kalau tugas kelompok yang pertama itu mengumpulkan video dan menggabungkannya. Itu kan artinya. Bukan membuat video. Yang tugas kelompok. Jadi nanti cari video ya tentang Indonesia. Tapi dalam kaitannya riset dan inovasi. Kemudian silahkan Bapak Ibu nanti berpikir selitis bagaimana membuat kompilasi video. Dengan apa. Dengan yang baik gitu loh Bapak Ibu. Dengan pernyataan bahwa setiap peserta tentang Indonesia. Seperti misalnya. Ada kan video tadi. Misalnya si A ngomong ini, si B ngomong ini gitu loh. Bisa juga seperti itu. Oke. Terus semua orang berarti harus punya YouTube account atau itu hanya bisa disimpan di Google Drive aja. Nanti kita kasih link. Kalau ini kan tidak ada, tidak mengatakan bahwa buat YouTube ya. Oke. Kalaupun buat YouTube, kalau tidak mau di ini. Ini belum, tidak sih, tidak link tautan aja kan. Pastikan dapat dilihat oleh pengajar. Karena akan di penilaian. Jadi memang setiap anggota kelompok mencari video yang tentang menggambarkan Indonesia. Tapi kaitannya riset dan inovasi. Kemudian ngegabungin buat kompilasinya. Ya. Pernyataan setiap peserta tentang Indonesia. Oke. Waktu kita lanjut. Kita masih punya waktu kan? Oke. Sekarang kita asinkronus yang kedua. Bapak-Ibu juga bisa baca di kolab jar karena saya sudah mengisi. Jadi ini tugas individunya adalah analisis isu instansi. Kemudian ya learning jurnal 2. Nah kalau learning jurnal 2 ini sama ya dengan learning jurnal 1. Tetapi kan ini mandiri. Waktu tanggal yang kedua. Asinkronus kan hari ini tanggal 29. Besok kan Bapak-Ibu mandiri. Nah ini Bapak-Ibu. Apa pengalaman Bapak-Ibu? Tapi bukan buat rangkuman ya. Mungkin pada waktu mengerjakan tugas-tugas. Atau apa yang Bapak-Ibu kerjakan. Di tanggal 30 itu. Jelas ya. Kemudian analisis isu instansi juga ini menidentifikasi dan mendeskripsikan isu aktual. Jadi yang tadi saya bilang. Isu-isu yang ada saat ini. Yang benar-benar menjadi pembicaraan orang banyak. Yang sedang in saat ini. Itu apa? Tapi kaitkan dengan riset dan inovasi. Dan berdasarkan data dan fakta. Bukan hayalan artinya kan. Tentukan. Apa sih penyebab-penyebabnya? Jelaskan dampaknya. Kemudian analisis pengecahan masalahnya. Gunakan teknik-teknik analisis yang dikuasai. Terus baru buat rekomendasi penyelesaian isunya. Seperti apa? Nah ini ditulisnya dalam tulisan. Ini ukuran A4. Maksimum 5 halaman. Fontnya 11. Spasinya 1,5. Filenya PDF. Kalau ini berupa tulisan nanti di upload di LMS. Ini 2 Mei Kamis pukul 8.59. Ingat Bapak Ibu pukul 8.59 itu adalah maksimal. Jadi bisa lebih cepat dari itu. Saya mengharapkan lebih cepat. Karena kalau udah jam 23 ya saya udah tidur juga itu. Baru besoknya baru dibaca. Kemudian dengan tugas kelompok. Di sini identifikasi ya. Dan deskripsikan isu-isu global. Yang aktual. Berdasarkan data dan fakta. Untuk yang berpontesi menimbulkan ATGHG. Jadi ancaman ya. Dan ini konteknya juga riset dan inovasi. Tentukan. Pilih satu isu yang menurut kelompok menjadi paling mengancam. Atau berbahaya itu apa? Nah ini harus diskusikan. Penyebab-penyebab terjadinya isu itu apa? Jelaskan dampak yang akan terjadi. Jika isu ini tidak ditangani. Lakukan analisis pengecahan. Gunakan teknik analisis. Buat rekomendasi. Jadi ini juga ditulisnya dalam ukuran A4. Maksimum 5 halaman form 11. Spasi 1,5 bentuknya PDF. Kumpulkan di kolap jar. Kamis 2 Mei. Maksimal 8,5,9. Baik. Ada yang ditanyakan? Pada asin konus yang kedua. Inzin bertanya lagi Ibu. Ini untuk kelompoknya. Setiap tugas kelompoknya. Setiap kali tugasnya sama. Anggota kelompoknya. Atau akan berbeda Ibu? Saya membuatnya dibagi dua kelompok sama ya. Karena coba di kolap jar saya hanya menulis. Oh enggak. Di kelompok yang asin konus satu kan. Oh enggak ya. Satu dan dua berarti lima orang-lima orang ya. Pak Ramadhani sudah buka kan? Ya sudah Ibu. Berarti sama ya. Berarti sama ya. Untuk yang tugas kelompok. Tugas kelompok yang hari ini ya sama Ibu. Iya. Berarti sama. Orangnya itu ya. Jadi berpusing. Sudah lah. Sekali yang saya hanya membagi dua kelompok. Berarti tugas yang hari ini ya itu dua kelompok itu. Bu Pak Ramadhani. Siapa tadi? Eh Ibu siapa tadi yang? Itu ada ya. Jelas ya Bu? Jelas ya? Kalau enggak jelas bisa silakan bertanya. Kalau sudah jelas? Jelas ya Bapak Ibu? Saya yakin jelas. Langsung. Kalau memang jelas berarti kita akhiri pertemuan ini karena memang jamnya jam 12 pas ya. Jelas ya Bapak Ibu. Pas. Jam 12 pas. Pas. Jadi tidak berlebih dan tidak kurang. Alhamdulillah saya bisa apa? Ngepas waktu. Jadi Bapak Ibu saya yakin semua sudah jelas tadi menerangkan semua materi. Ya karena Bapak Ibu juga sudah membaca. Jadi saya hanya mereview kembali. Dan kemudian juga tugas-tugas sudah jelas ya. Tidak ada yang bertanya. Bahwa sudah mengerti. Dan silakan Bapak Ibu jalankan semua tugas-tugas ini. Saya yakin Bapak Ibu bisa semuanya dengan baik mengerjakannya. Dan saya minta dengan baik ya. Dan kemudian hari ini kita bertemu secara daring. Hari kedua dan ketiga besok kan secara mandiri. Ya digunakanlah waktunya ya untuk berdiskusi bersama-sama untuk menguat tugas-tugas kelompoknya. Ya baik kami akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di acara yang kedua yaitu tanggal 2 Mei. Kita masih bertemu kembali ya. Untuk mengaparkan materi-materi yang menjadi tugas hari ini. Yaitu ada 2 tadi ya. Ada yang tanggal 29, ada yang tanggal 30. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di pertemuan sinkronus yang kedua. Baik dari saya sudah. Silakan saya serahkan kembali kepada ketua kelas untuk menutup. Duduk siap. Grat. Lapor. Ibu Asis Setiawati. Kami izin lapor. Lapor peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3. Berintah tahun 2024 telah mengikuti pembelajaran. Sampai akhir. Lengkap. Dan telah selesai. Laporan selesai. Ya, bubarkan. Terima kasih. Terima kasih. Peserta silakan bubar. Tapi sebelum bubar, izin ibu. Karena ini baru pertemuan pertama. Saya stop.